Tanpa bermaksud untuk mengecilkan yang lain ya, saya kira santu tentu Pak Ahmad Lutfi selaku kapal yang sekarang ini masih, dia punya kapasitas itu ya. Dia punya pengalaman khususnya di bidang intelkam yang tentu dia memahami bagaimana relasi aktor, bagaimana peta di Jawa Tengah, karena sudah lama ya. Yang kedua juga pengalaman dalam mengkoordinir paling tidak di tingkat forkom pindah, ini kan luar biasa juga. Nah, saat yang sama juga ada Mas Sandy, saya kira gaya komunikasinya juga baik, dan beliau punya pengalaman menjadi wali kota, dan secara struktur dia juga matang di pilih perjuangan. Kemudian juga Gus Yusuf, yang saya kira mahkomnya sudah gubernur kalau beliau ya, selama di PKP dan tentu basis masa santrinya juga cukup kuat. Nah, kemudian juga kalau melihat dari si partai yang lain tentu ada Mas Daryono, cuman memang kita perlu cek lagi bagaimana kemudian pengalaman beliau, karena relatif baru ya. Sementara tadi kebutuhan Jawa Tengah cukup besar. Nah, kalau kemudian Mas, yang terakhir Mas Joko saya kira itu figur yang cukup inovatif ya, beliau dari kalian pengusaha, cuman memang kendalanya satu, memang nampaknya relatif agak terlambat startnya. Yang kedua juga basis partenya juga belum ada, dan yang ketiga tentu dari aspek pengalaman mengulah binokrasi, kemudian juga membangun komunikasi ini yang juga masih menjadi pertanyaan. Ada Diko. Nah, kalau Mas Diko saya kira memang, mohon maaf, saya kira memang relatif baru ya, muda, baru. Kalau misalnya nanti Pilgub ini rasa Pilpres, berarti kan linear dengan Pilpres ya, jadi Kim, kemungkinan itu adalah di sana ada Pak Jokowi, kemudian ada Pak Prabowo, kemudian ada Pak Ahmad Lutfi sebagai kandidat mungkin ya. Kalau itu terjadi berarti nanti Kim dengan keluar Kim, mungkin berarti kan PDIP berharapan dengan Kim gitu loh. Kira-kira begitu enggak di Jawa Tengah, kira-kira, akan seperti itu enggak? Ya, sangat memungkinkan nostalgia Pilpres itu Mas. Ya itulah, makanya kita juga berharap nanti Mas ya, bagaimana calon itu, siapapun itu bisa mulai coba kita meningkatkan kadar atau kualitas demokrasi kita dengan politik programmatik. Artinya tidak sekedar memobilisasi, tapi bagaimana memberikan tawaran program yang nyata, yang real. Karena itulah kemudian kita bisa menagih Mas, kita bisa menagih. Kalau misalnya ya hari ini kita bisa menagih makan siang atau makan bergisi gratis, ya itu politik programmatik. Dan itu di negara-negara yang sudah sustainable juga sudah wajar. Nah siap nanti kita harapnya begitulah, gubernur terpilih itu apa sih yang program yang bisa diberikan yang real kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wahid Abdul Rahman, lebih tepatnya panggil Mas ya, karena masih muda, masih 38 tahun. Tetapi analisa politiknya luar biasa teman-teman, kalau Anda membuka internet di sana, beliau banyak bicara menganalisa tentang Pilkada Jawa Tengah, tentang Pilwakot Kota Semarang khususnya ya. Sehari-hari beliau adalah pengajar di Departemen politik dan pemerintahan. Oke, Mas Wahid Abdul Rahman. Kami hari-hari ini masyarakat Jawa Tengah dan Kota Semarang khususnya ya, itu sedang heboh-hebohnya melihat bursa calon kepala daerah. Jadi nanti ada dua tema kita akan membahas. Yang pertama itu tema tentang Pilkub Jateng. Nanti yang sesi kedua membahas tentang Pilwakot Kota Semarang ya, kita pilih aja. Yang pertama kita membahas tentang Pilkub Jateng. Jadi di masyarakat sudah banyak beredar, bursa ada nama-nama tokoh yang akan maju calon Gubernur Jawa Tengah pada 27 November 2024 nanti. Ada Pak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi ya. Itu kemudian ada juga Pak Sudaryono atau yang sering dipanggil Master Ketua Gerindra Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada Pak Hendi ya, dulu mantan wali Kota Semarang atau yang saat ini juga menjadi Ketua DPC, BDIP Kota Semarang. Kemudian ada lagi nama Pak Bapak Pacul juga ya, Ketua DPD, BDIP Jawa Tengah. Kemudian ada nama Diko M. Ganinduto, Bupati Kendal saat ini itu juga mau maju. Kemudian ada lagi nama Gesusob Kuderi, pengasuh Pompest Tegarjo Magelang yang juga Ketua DPP PKB Jawa Tengah ya. Kemudian yang terakhir itu ada nama Sayup-Sayup itu juga gambarnya ada di masyarakatnya, ada Pak Joko Suranto, itu dikenal Krezirit di Gerobokan ya. Di antara nama-nama itu, Mas Wahid, kira-kira seperti apa potensinya, peluangnya untuk dianggap cocok untuk kita pilih warga Jawa Tengah menjadi Gubernur Jawa Tengah? Kira-kira seperti apa, Monggo? Jadi sebelum ke figur ya, Mas, saya melihat bahwa memang Jawa Tengah itu sebagai salah satu barometer politik nasional, selain Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI ya. Paling tidak satu dari kacamata jumlah pemilih yang cukup besar, sehingga bisa jadi ini nanti yang sekarang sebentar lagi di November itu menjadi fondasi di 2029. Siapapun nanti figur calon presidennya, itu harus punya basis yang kuat, paling tidak di tiga provinsi plus satu, tiga itu. Nah yang kedua tentu dalam kacamata pembangunan nasional, banyak indikator proses pembangunan entah kemiskinan, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, energi, dan lain sebagainya. Nah itu Jawa Tengah menjadi salah satu problem yang harus dipecahkan, begitu. Artinya kalau mau mesejahterakan masyarakat Indonesia, salah satunya dari Jawa Tengah ini, begitu. Nah ini paling tidak dari dua kacamata itu, dari kacamata politik, yang kedua dari kacamata perspektif pembangunan nasional ke depan. Nah apalagi kalau kemudian kita melihat bahwa nanti banyak sekali program-program pemerintah yang kemudian langsung menyasar pada infrastruktur maupun masyarakat nasional. Sehingga sekali lagi Jawa Tengah menjadi penting. Misalnya kemudian kita melihat juga bagaimana desain disentralisasi di Indonesia. Nah gubernur Jawa Tengah itu beda dengan DKI. Karena ada dua hal, satu sebagai wakil pemerintah pusat, yang kedua dia juga sebagai kepala daerah otonom. Cuman yang kedua ini memang kewenangannya terbatas. Nah sementara di Jawa Tengah ini ada 35 bupati wali kota, yang mereka juga dipilih langsung oleh masyarakat dengan urusan yang relatif lebih banyak. Sehingga memang kalau dari aspek kinerja, bisa jadi lebih langsung dirasakan masyarakat itu kinerja bupati atau wali kota. Karena gubernur yang terbatas. Nah inilah yang kemudian menurut saya, ke depan itu butuh sosok yang satu bisa membangun sinergi baik dengan pemerintah pusat, tadi selaku wakil. Yang kedua juga bisa ngayomi dan apa ya, mengkoordinir bupati wali kota yang tentu latar belakang politiknya berada. Berbeda-beda. Berbeda. Nah inilah kemudian letak menariknya figur ke depan. Jadi tentu bahwa butuh figur yang inovatif, yang punya gambaran tentang bagaimana pembangunan Jawa Tengah. Betul itu, tapi kalau dia tidak bisa mampu mengkoordinir bupati wali kota yang jumlahnya 35 ini, apalagi dengan latar belakang politiknya yang beda, ini agak sulit. Apalagi kalau melihat jumlah APBD Jawa Tengah yang terbatas. 28 riliun tidak mungkin untuk menyelesaikan persoalan dari ujung Brebes sampai ujung Rembang, sampai ujung Monogiri sampai sana Banyumas. Terlalu besar, sehingga butuh figur yang bisa mengkoordinir tadi 35 bupati wali kota. Nah karena kemudian salah satu indikator sebenarnya bagaimana gaya komunikasinya. Nah gaya komunikasi yang tentu yang bisa ngayomi, yang bisa menyemangati, jangan yang apa ya, istilahnya orang Jawa itu sudah meneplah gaya komunikasinya. Nah ini saya kira kesana mas. Nah maka kemudian figur-figur yang ada, figur-figur tadi yang disebutkan, tanpa bermaksud untuk mengecilkan yang lain ya, saya kira tentu Pak Ahmad Lutfi selaku Kapuldeng sekarang ini masih, dia punya kapasitas itu ya, dia punya pengalaman khususnya di bidang Intel Kam yang tentu dia memahami bagaimana relasi aktor, bagaimana peta di Jawa Tengah, karena sudah lama ya. Yang kedua juga pengalaman dalam mengkoordinir, paling tidak di tingkat Forkombinuda, ini kan luar biasa juga. Nah saat yang sama juga ada Mas Sandy, saya kira gaya komunikasinya juga baik, dan beliau punya pengalaman menjadi wali kota, dan secara struktur dia juga matang di bidik perjuangan. Kemudian juga Gus Yusuf, yang saya kira mahakomnya sudah gubernur kalau beliau ya, selama di PKP dan tentu basis masa santrinya juga cukup kuat. Nah kemudian juga kalau melihat dari si partai yang lain tentu ada Mas Zaryono, cuman memang kita perlu cek lagi bagaimana kemudian pengalaman beliau, karena relatif baru ya, sementara tadi kebutuhan Jawa Tengah cukup besar. Nah kalau kemudian Mas, yang terakhir Mas Joko saya kira itu Vigo yang cukup inovatif ya, beliau dari kalaan pengusaha, cuman memang kendalanya satu memang nampaknya relatif agak terlambat startnya, kedua juga basis partainya juga belum ada, dan yang ketiga tentu dari aspek pengalaman mengulah birokrasi, kemudian juga membangun komunikasi ini yang juga masih menjadi pertanyaan. Ada Diko. Nah kalau Mas Diko saya kira memang, mohon maaf, saya kira memang relatif baru ya, muda, baru, meskipun secara inovasi saya kira juga banyak gagasan beliau sebagai bupati kemarin, tetapi memang untuk bagaimana membangun tadi kebutuhan Jawa Tengah sekarang, nampaknya kayaknya belum menjadi top of mind lah untuk pemilih Jawa Tengah sekarang ini. Mungkin ke depan saya kira sudah bisa. Nah kalau sekarang saya kira tadi, ada Pak Ahmad Lutfi, Mas Hendi, kemudian Gois Yusuf, Mas Daryono, dan tentu kalau dari internal partai politik juga ada Pak Bambang Wodeanto, meskipun kalau saya melihat memang nampaknya heavy atau apa ya, keinginan secara pribadi saya kira beliau lebih nyaman kemudian duduk atau mengurus internal pedi perjuangan maupun di lembaga legislatif, tetapi tentu menjadi beda kalau kemudian itu diperintahkan langsung oleh Bumi Gawati ya. Tetapi nampaknya memang kalau saya amati lebih nyaman di legislatif dan internal partai. Oke, Mas Wahid. Pak Lutfi memang punya pengalaman kewilayaan ya, 4 tahun menjadi Kapolda di Jawa Tengah itu terlama loh itu. Dan beliau muter-muternya itu sebelum Kapolda juga udah di Jawa Tengah. Nggak salah itu 16-17 tahun itu dia muter-muter di Jawa Tengah sampai akhirnya Kapolda. Punya kepemilangan kewilayahan lah gitu ya. Tetapi yang masyarakat juga agak heran itu, dari beberapa hasil survei itu beliau kok sepertinya tidak begitu naik ya. Bahkan kalah dengan Pak Hendi, kalah dengan Mas Daryono gitu ya. Kenapa ya surveinya itu ya? Ya jadi begini, kalau kita melihat dalam kacamata budaya politik Jawa ya, memang nampaknya beliau ini salah satu yang memegang teguh konsep itu ya. Jadi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pejabat publik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, itu tidak kemudian gigi mongso, kemudian menunjukkan bahwa saya ingin, tapi biarkan itu mengalir. Nah ini yang konsep ini yang saya kira memang kemudian relatif berbeda dengan figur yang lain, termasuk dua yang sama Pak Lutfi dengan Mas Hendi, saya kira hampir mirip itu. Jadi sama dengan dulu ketika Pak Jokowi menjadi Bupak, menjadi Wali Kota, menjadi Gubernur, menjadi Presiden, tidak ada dalam tanda kutip ya, satu keinginan yang saya ingin, itu tidak, tapi ya biarkan mengalir. Ini salah satu konsep budaya Jawa yang memang saya juga dipegang. Ini yang kemudian membuat satu sisi kesannya agak hati-hati, termasuk untuk meluarkan statement. Sementara dorongan masyarakat atau paling tidak relawan itu juga sudah mulai muncul. Sudah menyebar kemana-mana di Jawa Tengah ya. Itu sampai pelosok dan itu luar biasa marketingnya, saya kira ya. Nah itu yang kemudian membuat bisa jadi indikator popularitas, elektabilitas, itu relatif tidak maksimal begitu. Tetapi saya kira itu proses karena ketika nanti mendapatkan tiket, mendapatkan boarding pass itu saya kira tentu pergerakannya akan menjadi lain ya. Nah ini memang agak beda. Beda dengan figur yang memang sejak awal sudah aku harus maju begitu. Betul, betul. Apalagi di perintah misalnya ya, seperti Mas Daryono ya. Saya kira itu sudah lampu hijau dari Pak Prabowo ya, sehingga betul-betul luar biasa masif. Ini agak beda, sehingga pergerakan baik udara maupun daratnya itu memang ditujukan untuk ke sana. Tetapi Pak Lutfi agak beda, apalagi beliau masih memegang kapulda yang secara apa ya, unggah-ungguh secara etika tentu harus bisa memposisikan diri begitu. Tetapi kalau kemudian nanti mendapatkan tiket, apalagi terakhir kalau tidak saya Golkar ya. Golkar juga memberikan sinyalemen mendorong beliau, akan menjadi lain begitu. Nah ini saya kira memang perspektif budaya politik yang dipegang ya. Oke, oke. Kalau kemudian Pak Endi misalnya ya, Pak Endi kan pengalaman juga cukup luar biasa ya, di kota Semarang, di mana-mana dan di beberapa hasil survei, beliau selalu yang terdepan ya, terdepan. Tetapi beliau juga saat ini kalau di Mas Rahat dilihat tidak ada gambarnya gitu ya. Itu gimana sebetulnya itu ya? Nih, Mas Endi tumbuh dan besar di pedik perjuangan yang punya facun dan proses katorisasi yang salah satu yang sangat baik ya, saya kira ya. Kalau belum ada kepastian saya kira dari Ibu Megawati, saya kira itu tidak akan dilakukan begitu loh. Karena bagaimanapun pedik perjuangan punya proses yang cukup harus membuat figur itu sabar begitu ya. Apalagi kalau melihat kacamata Pilgub 2008-2013, itu relatif last minute menentukan pedik perjuangan itu. Tetapi begitu di rekomendasi atau sekarang mungkin bahasanya penugasan itu turun, seluruh mesin partai di Jawa Tengah bergerak begitu. Mulai dari Bali, sepanduk dengan cepat itu Mas Endi. Nah tetapi karena ini sekarang masih proses di internal, saya kira juga tidak akan gegabah itu Mas Endi. Dan saya kira juga Mas Gendi punya pola komunikasi yang cukup baik ya, dalam saat itu membangun sejaring dengan aktor-aktor politik yang lain maupun di internal partai. Apalagi beliau juga sebagai ketua DPC Kota Semarang yang tentu secara perhatian di internal pedik perjuangan menjadi salah satu teladan lah saya kira ya. Mesin partainya luar biasa kalau di Jawa Tengah ya? Ya betul Mas. Jadi saya kira memang PDI punya sejarah emas ya di Jawa Tengah itu belum pernah terkalahkan dan semuanya itu relatif cukup bisa dikatakan sukses dalam membangun konsolidasi mesin dalam waktu yang singkat. Di Pilgub Tuman memang ini kondisinya berbeda saya kira ya. 2024 ini beda yang sehingga saya kira juga mungkin nanti PDI Perjuangan akan merubah sedikit gaya cara bermain di Pilgubnya. Sebenarnya kalau melihat modal kan dari 35 Kabupaten Kota itu kalau nggak salah 21 itu kepala daerahnya PDIP. Itu sudah modal luar biasa itu buat calon gubernur PDIP sebetulnya ya. Kalau sesuai dengan modal yang ada gitu ya. Ya betul Mas. Apalagi kalau kita melihat bagaimana prestasi PDIP kemarin di Pilg 2024 ya. Meskipun satu kalau kita lihat di tingkat provinsi ada penurunan kursi. Tetapi di Kabupaten Kota saya kira juga tidak terlalu jelek-jelek amat. Kalaupun misalnya penurunan di Kota Solo. Paling tidak di Solo Raya itu hanya kalau saya nggak salah Solo dan mana ya. Hanya dua atau tiga. Penurunan itu di Kota Semarang di situ ya. Kota Semarang juga. Nah tetapi kemudian Sarah Fertol kan juga masih dalam tanda kutip jualan. Belalui Onogiri itu masih naik tuh. Masih naik. Nah itu yang kemudian PDIP juga kita tidak bisa menganggap enteng meskipun Pilpres kalah. Tetapi satu PDIP punya mesin partai yang luar biasa teruji di Jawa Tengah. Apalagi kalau kemudian nanti dalam tanda kutip ini menjadi perang Broto Yudonya PDIP pasca Pilpres begitu ya. Bagaimana kekalahan Pilpres itu justru memberikan cambuk bagi PDIP untuk semakin semangat menangkan Pilpres ini. Kalau Mas Dar, Mas Dar Yono ya. Jadi beliau memang masih relatif muda kemudian di Jawa Tengah juga termasuk relatif baru. Karena jadi Ketua Gerindra saja kan juga menjelang Pilpres itu beliau. Kalau nggak salah 4 tepul berapa bulan sebelum Pilpres itu dilantik itu. Jadi masih muda kemudian relatif baru. Tetapi beliau punya relasi yang luar biasa dengan Pak Prabowo ya. Orang bilang anak emas karena mantan ajudan gitu kan. Kira-kira peluangnya gimana tuh beliau? Mas Dar secara personal kandidat saya kira beliau figur muda yang punya prestasi yang baik. Apalagi rekam jejak beliau secara pendidikan, secara karir profesional sangat luar biasa. Artinya saya punya keyakinan beliau punya banyak gagasan, banyak inovasi ya untuk membangun Jawa Tengah. Satu. Yang kedua tentu pergerakan beliau selama ini sudah mendapat lampu hijau dari Pak Prabowo ya. Kalau bahasanya tadi anak emas begitu ya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa memang mas Dar ini relatif baru. Sehingga dalam perspektif tadi ya, mengkonsolidasikan birokrasi. Kemudian ketika nanti dihadapkan pada kondisi Jawa Tengah dalam konsep disentralisasi itu butuh koordinasi kerjasama yang baik dengan Bupati Wali Kota. Ini yang masih menjadi pertanyaan begitu. Betul, betul. Tetapi saya yakin dalam proses gagasan, dalam proses inovasi beliau punya. Apalagi beliau juga punya pengalaman sekolah di luar. Kemudian secara profesional. Akademi militer di Jepang sekolahnya. Apalagi ya. Dan itu, itu mudah luar biasa. Nah cuman juga yang menjadi pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan komposisi atau peta koalisi. Karena bagaimanapun Gerindra belum bisa mempunyai golden ticket, dia masih harus berkoalisi. Nah kalau kita melihat peta koalisi ya, Demokrat, kemudian PAN, kemudian Gulkar, kemudian PSI, bisa jadi mungkin nanti menarik partai yang lain. Itu yang diharapkan kan satu gerbong begitu. Sehingga harapannya antara peta yang di nasional dengan peta di Jawa Tengah itu bisa linear kan begitu. Nah inilah yang kemudian masih menjadi hambatan bagi Mas Daryonok. Betul, betul. Nah maka kemudian ya memang kalau saya melihat, ya hari ini bisa jadi Pak Ahmad Lutfi dan Mas Daryonok itu menjadi dua kandidat yang sedang membangun, coba memperebutkan dalam satu gerbong koalisi pas Kapil Presidi. Tinggal siapa nanti, heavy-nya kemana. Oke, kalau gue susup, kira-kira seperti apa? Beliau kan ya kurang lebih kalau kewilayan punya, karena ketua di PKP Jawa Tengah ya, kemudian pengasuh pesantren yang luar biasa besar, di bawahnya ada pesantren, pesantren kia-kia besar juga, kira-kira peluangnya bagaimana? Ya, gue susup memang makomnya adalah makom calon gubernur ya, sehingga kalau kemudian banyak menjadi wakil gubernur, apalagi beliau punya pengalaman panjang di PKP dan satu hal tentu basis elektabilitas elektoral beliau sangat jelas, di kalangan santri, khususnya kalangan nadien ya paling tidak, dan itu juga relatif cukup banyak dan menyebah di Jawa Tengah. Nah, berdasarkan hasil survei-survei itu ya sekitar, bahkan di beberapa wilayah itu ada yang sampai 70-80 persen itu pemilih santri, tetapi salah keseluruhan di Jawa Tengah itu hampir sekitar 40-50 persen itu punya kekuatan atau hubungan yang kuat dengan santri. Nah, disanalah kemudian suku susup punya tempat, positioning beliau disana. Nah, memang kemudian menjadi hambatan adalah bagaimana dinamika konstalasi politik hari ini, PKP begitu. Nah, karena bagaimanapun satu, PKP belum bisa maju sendiri, sehingga butuh koalisi. Yang kedua tentu komposisi yang digendaki selama ini, inilah yang kemudian agak menyulitkan bagi Gus Yusuf saya kira ya. Karena kalau kemudian nanti, katakanlah calon wakilnya itu dari kalangan yang nasionalis, nah itu kemudian bagaimana komposisi koalisi kepartainya, yang kedua juga basis elektoralnya. Nah, basis elektoral ini yang kemudian agak sulit begitu, didapat oleh Gus Yusuf misalnya ya, dengan kondisi yang demikian. Nah, ini yang berbeda kalau kemudian memang kelompok santri ini pada posisi yang menjadi calon wakil. Cuma ini kan bukan makomnya Gus Yusuf. Nah, ini yang bersalah kemudian. Kita kemudian bisa jadi berharap misalnya PKP, Nasdem, dan PKS masih jadi satu. Cuma memang agak sulit ini Bilgub. Masih bisa berjalan. Nah, ini ada dinamika yang lain, sehingga nampaknya bisa jadi nanti Nasdem menjadi bagian dari koalisi dengan Gerindra Kulan dan sebagainya, sehingga nampaknya agak ada hambatan. Nah, ini pada soal Gus Yusuf. Oke. Khusus Pak Ahmad Lufi, memang santer juga hari-hari ini bahwa beliau adalah terjemahan dari Pak Jokowi ya, karena punya sejarah dekat ya, dari Solo ya kan. Beliau Kapolesta Solo lama, kemudian dekat sama Pak Jokowi. Sehingga publik itu melihat Pak Lufi itu ya panjangan tangan dari Pak Jokowi lah. Nah, itu sehingga lahirlah bayang-bayang saat ini menjelang Pilgub Jateng itu. Jangan-jangan nanti Pilgub Jateng ini, Pilgub rasa Pilpres gitu. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi Pak Ahmad Lufi, kepanjangan tangan dari Koalisi Kim gitu kan, kemudian di seberangnya adalah BDIP gitu loh. Kira-kira gimana itu kira-kira? Saya juga punya kecerdungan ke sana mas, artinya memang kondisi sekarang dengan Pak Ahmad Lufi tentu tidak akan berjalan tanpa ada restu ya, dari Pak Jokowi. Saya melihatnya ke sana, jadi lampu hijau lah paling tidak. Nah, tinggal nanti bagaimana kemampuan atau paling tidak membangun satu gerbong yang seirama dengan Pilpres. Misalnya tadi ya, Gerindra, Demokrat, Golkar, kemudian PSI dan PAN. Paling tidak itulah, mungkin nanti kalau ada tambahan yang lain. Tapi paling tidak menyatukan, ini yang kemudian figur ini yang sekarang ini nampaknya masih belum sepenuhnya deal. Beda dengan Jawa Timur ya. Nah, ini yang antara Pak Ahmad Lufi juga cukup lumayan. Di samping si Jawa Timur juga, Gerindra punya kader yang sangat dekat. Nah, ini yang saya kira sedang mungkin di internal Amerika sedang berpacu di antara dua ini. Cuman memang Pak Ahmad Lufi punya beberapa keunggulan tadi yang saya sampaikan ya. Di samping tentu, beliau relatif dalam tanda kutip ya, lebih bisa diterima oleh banyak pihak. Begitu misalnya oleh PAN, oleh Golkar, misalnya oleh Demokrat, bahkan mungkin juga oleh Nasdem kali ya. Nah, ini yang keunggulan beliau di sana ini. Kalau perspektif itu saya kira beliau sudah dapat lampu hijau, sudah kemarin-kemarin. Ya, makanya itu. Mungkin juga Pak Jokowi yang meminta kepada koalisi-koalisi Kertumartai lain untuk mendorong beliau kan. Jadi ini di masyarakat itu sudah rasa-rasa nih, Indos Pak Jokowi ini jangan-jangan nanti seperti beres kemarin gitu loh. Nah, tetapi kan kita melihat faktanya di situ, kalau Kim itu kan ada Gerindra, ya kan? Ada Gerindra, ada Mas Dariono yang diperintah maju sebagai calon gubernur. Di situ ada Pak Ahmad Lufi, masa dua-duanya mau calon gubernur semua kan nggak mungkin. Memungkinkan nggak itu dikawinkan misalnya salah satu jadi wakil gitu ya. Kalau arahnya ke Kim ya. Saya kira dua-duanya sedang gaspol ya dalam tanda kutip. Paling tidak Mas Dar dan kemudian rilawannya Pak Lutfi ya. Cuma memang di satu titik nanti memang butuh apa ya, keihlasan keriduan Pak Prabowo. Titik kuncinya. Ketika memang Pak Prabowo mengikhlaskan kalau memang putra emasnya ini menjadi calon wakil misalnya, itu bisa terjadi. Kayaknya lebih realistis ya. Cuma memang apakah kemudian juga nanti pada posisi yang lain diberikan posisi kabinnya, siapa tahu ya. Akhirnya memang itu masih diskusi internal di koalisi itu memang belum clear ya. Nah ada juga kemudian memang salah satu kelemahnya kalau kemudian ini coba dibangun pada basis elektrol lain. Misalnya Santri, itu siapa yang kemudian akan bisa menarik secara maksimal. Maka kemudian tidak heran kalau sudah juga mulai ada Balihu dengan Gus Yassin. Ya betul. Itu kan dalam menangkap kesana begitu. Karena memang ceruh atau basis elektrolnya cukup besar juga. Manfaat yang ketiga. Taci Yassin sudah terbukti menjadi anggota DPD dengan suara terbanyak, 3,8 juta di Jateng loh. Ya, harus itu Mas Siang. Nah ini yang kemudian nanti plus minusnya ketika dihadapkan dengan misalnya Mas Daryono yang siapa yang menjadi wakil. Nah sehingga ya itulah saya kira yang memang kemudian ya satu atau satu sebulan ini kemudian akan dipecahkan. Karena meski di luarannya itu kita melihat seperti itu. Faktanya sampai hari ini seperti tidak bergerak sebetulnya ya. Siapa berpasangan siapa, partai mana berkoalisi dengan siapa itu loh. Sehingga belum terwujud juga, belum berbentuk lah istilahnya sebetulnya. Satu aja yang kita lihat itu Pak Matlufi tiba-tiba berpasangan dengan Taci Yassin di lapangan itu kan nyeri lawan gitu loh. Ya kan baru itu yang bisa kita lihat. Tapi kan belum tentu itu juga gitu loh. Jadi sepertinya itu rame di luar tetapi sebetulnya pergerakannya itu kayak buntu gitu. Ini sebetulnya mau apa. Sementara nanti pendaftaran kan akhir Agustus ya. Tinggal sebulan. Sebulan nah sekitar ya berarti Juni. Juni Agustus. Ya dua bulan jalan ya. Itu masyarakat belum melihat nih ini siapa dengan siapa kemudian berapa pasang nih gitu. Kira-kira berapa pasang yang logis ya. Memang begini mas, memang idealnya ya kalau kita bicara dengan misalnya ya di beberapa katakan negara yang demokrasinya cukup stabil dan bahasanya itu bagaimana demokrasi itu bekerja. Itu memang idealnya itu jauh-jauh hari calon figur calon entah bupati entah wali kota gubernur presiden itu sudah dimunjukkan. Itu kan idealnya ya sehingga masyarakat punya kesempatan untuk bagaimana mengenal, untuk mempelajari. Supaya gak membeli kucing dalam karung lah gitu. Paling tidak tahu bagaimana rekam sejaknya, syukur kekasihannya itu idealnya. Tetapi Indonesia ini kan menarik ya jadi bangunan-bangunan kualis itu kadang ya tidak berdasarkan pada perspektif ideologi atau program. Tapi siapalah yang cocok, yang bisa diterima, yang bisa punya efek elektoral kan itu. Sehingga kadang-kadang karena faktor transaksional juga ya. Betul. Waktu dua bulan itu bagi elit partai masih agak cukup lama. Itu yang beda ya. Apalagi kalau kemudian nanti semuanya bisa bergerak dalam waktu yang cepat ya kan. Sehingga September, Oktober itu ya itu yang mereka maksimalkan. Nah ini kan yang memang agak anomalinya di sana. Nah jadi dua bulan gak terlalu sempit, selalu singkat bagi arti. Apalagi kalau kita melihat dalam konteks Pilgub ya. Ya 2008-2013 sudah kelihatan banget bagaimana hampir semuanya di last minute itu memberikan rekomendasi. Ya memberikan rekomendasi dan mendapatkan jodoh yang cemistri. Itu kenapa partai itu pada umumnya ngasih rekomendasi calon itu di last minute itu kenapa itu Mas Soewan? Kenapa tidak jauh-jauh hari saja misalnya gitu? Supaya masyarakat dapat ini loh gambaran calon yang harus Anda pilih gitu. Kenapa masih harus last minute gitu ya? Ya itu kasuistis ya Mas ya. Cuman misalnya seperti Jawa Timur ini kan sudah relatif clear ya. Karena memang bagaimanapun satu keberadaan atau ketiadaan incumbent itu menjadi salah satu faktor penentu ya. Karena incumbent tentu punya resources yang lebih besar, potensi menangnya besar. Itu yang pertama. Yang kedua tentu figur lain yang dinilai mampu memiliki popularitas, aksetabilitas, aksetabilitas yang cukup tinggi. Dan Jawa Timur juga punya dalam tanda kutip dukungan finansial yang cukup besar. Ketika itu ada terakumulaskan relatif biasanya cepat. Nah yang ketiga yang membuat kalamnya itu tadi dinamikanya yang cukup dinamis. Seperti Jawa Tengah ini kan tidak ada pertahanan ya. Yang memungkinkan figur-figur, banyak figur itu punya peluang yang sama untuk menang. Di saat yang sama juga dinamika di internal partai politik. Ini yang kemudian menjadi menarik. Karena bagaimanapun setiap partai juga pengen paling tidak figur yang didukung itu, itulah yang kemudian diterima. Hari ini kan kita ada paling tidak ya Gerindra. Kemudian ya Gerindra dengan yang Pak Ahmad Lutfi saya kira itu yang kemudian belum 100% fix di internal partai-partai penduduk Pak Wabowo. Ini yang kemudian menjadi lama Mas. Ini saya kira memang salah satu karakter politik di Indonesia. Dan nanti yang menarik ketika ini di level nasional ya. Kalau di daerah kan memang tidak kelihatan ya. Begitu selesai ya rukun saja. Bagi ada yang indulnya bisa jadi nah ini. Nah ini yang karakter ciri budaya politik Indonesia yang di satu sisi membuat menarik, di satu sisi yang membuat kadang banyak anomali. Ya banyak mengkilik-kiliknya ya. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu loh. Kesannya itu seperti itu dalam politik itu. Sampai hari ini cuma rame doang itu masyarakat belum punya gambaran. Tapi memang menurut orang politik dua bulan itu masih lama ya. Oke Mas Wahid. Juga beredar di masyarakat itu begini. Kalau misalnya nanti Pilgub ini rasa Pilpres. Berarti kan linier dengan Pilpres ya. Jadi Kim kemungkinan itu adalah di sana ada Pak Jokowi. Kemudian ada Pak Prabowo. Kemudian ada Pak Ahmad Lutfi sebagai kandidat mungkin ya. Kalau itu terjadi berarti nanti Kim dengan keluar Kim. Mungkin berarti kan PDIP berharapkan dengan Kim gitu loh. Kira-kira begitu enggak di Jawa Tengah kira-kira. Akan seperti itu enggak? Ya sangat memungkinkan nostalgia Pilpres itu mas. Ya 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 ya. Satu tentu PDI Perjuangan sebagai partner yang punya golden ticket. Dan punya kaderisasi dan setahu saya juga punya peraturan internal. Ketika mendapatkan suara di pemilih sebelumnya itu. Lebih dari 20% atau 20% kursi dari DPRD itu akan mencalonkan kader internal. Nah ini saya kira kalau masih dipegang ini tentu akan jadi satu gerbong sendiri di PDI Perjuangan ya. Yang kedua tadi. Nah gerbong dari Koalisi Indonesia Maju yang bisa jadi menambah entah itu menambah NASDEM paling tidak. Atau juga dengan PKS bahkan juga dengan PKP. Bahkan diambil semua tuh? Sangat mungkin. Sangat mungkin diambil semua. Sangat memungkinkan. Nah ini yang kemudian head to head itu sangat mungkin terjadi. Nah apalagi kalau kemudian nuansa yang dibangun oleh Koalisi ini adalah penyegaran di Jawa Tengah. Begitu loh setelah tiga kali Pilgu PDI menang terus. Ayo coba kita. Nah ini kan relatif besar kemungkinan menangnya ketika hanya ada dua paslon. Atau satu paslon penantang dari PDI Perjuangan. Nah sehingga juga semangat ini semangat untuk perubahan ini bisa saja diwujudkan dalam situ. Dan itu hanya memungkinkan ketika tadi ya koalisinya sama dengan Pilpres Plus atau nostalgianya Plus mungkin nanti dengan NASDEM atau bukan dengan NASDEM PKS dan PKP. Kira-kira kalau misalnya Pilgub Jateng Rasa Pilpres ya berarti kan semua partai ke kelompoknya Pak Ahmad Lufi bayangan kameranya ya begitu ya mungkin dengan wakil siapa. Kemudian berhadapan dengan calon PDB kira-kira yang potensi menang dari kubu yang mana itu kira-kira di Jawa Tengah loh ini. Nah saya kira itu menarik mas jadi Pilgub itu kan salah satunya perang bintangnya juga cukup kerasa ya kalau dalam politik itu kandidat efek itu sangat-sangat kelihatan ya. Misalnya nanti Pak Ahmad Lufi dengan masih dihindar atau dengan siapa dari PDI Perjuangan. Di sana kemudian satu figur kandidat itu akan sangat menentukan. Nah yang kedua kalau melihat landscape Jawa Tengah itu yang begitu luas, begitu banyak, begitu tersebar itu butuh mesin politik yang sangat istimewa. Nah PDI Perjuangan punya pengalaman itu. Cuman kita juga harus melihat bahwa ini kan selentak ya. Bagaimana kalau kemudian koalisi di tingkat kabupaten itu sangat berbeda-beda. Nah ini lah kemudian mesin politik partai nampaknya juga harus dilapisi atau bahkan mungkin justru lapis pertamanya adalah mesin politik jaringan politik luar partai. Ini yang kemudian nanti tantangannya ada di sana. Bagaimana paslon, bagaimana tim pemenang itu, tim pemenangan itu membangun jaringan politik yang efektif di luar mesin partai politik. Nah ini yang kemarin kalau kita melihat di Pilpres misalnya ya. Contoh misalnya jaringan politik santri yang luar biasa saya kira itu ya. Itu kan begitu cepat dan masif. Itu juga ada di Jawa Timur juga, di Jawa Tengah juga ada. Termasuk saya kira kemenangan Gohias Indien, salah satunya ada jaringan santri itu ya. Termasuk kekuatan Kofifa di Jawa Timur, diantaranya kan itu yang dipertimbangkan. Nah karena... Muslimat ya. Ya apapun jaringannya ya. Nah itu yang kemudian bisa menjadi justru fondasi utamanya di luar mesin politik ini. Karena beda ya, karena Jawa Tengah itu oke di sekolah Semarang, di Solo, di beberapa wilayah yang relatif cukup urban ya kota itu masyarakatnya memang tingkat literasi medianya kemudian mereka juga aktif di media seolahnya cukup kuat. Tapi hampir sebagian besar itu tidak. Sehingga kita bisa melihat saja contoh bagaimana Balius, Panduk, ya hari ini Jawa Tengah itulah menjadi media yang paling efektif untuk memperkenalkan. Nah inilah yang kemudian nanti akan berlanjur di proses kampanye. Butuh itu, butuh bersentuhan langsung dan luasnya wilayah yang cukup luar biasa Jawa Tengah ini, inilah yang kemudian mesin politiknya betul-betul harus diandalkan. Nah PDI punya pengalaman kemarin, tiga kali pilgup untuk menggerakkan dengan cepat. Tapi ada satu yang ini berbeda, bagaimana hubungan dengan pemerintah pusat. Ini yang kemudian menjadi tantangan bagi BDI Perjuangan hari ini. Jadi pengalaman Fahit Pilpres ya, itu bayang-bayang bisa jadi terulang ya. Iya. Sampai akhirnya Bambang Pacul, udah dengot BDIP aja, istilahnya angkat tangan untuk maju di Jawa Tengah ya. Mengingat pertarungan Pilpres yang beliau mengakui tidak bisa dilawan kan. Apalagi ada jaringan-jaringan politik lain yang memang ternyata kemarin luar biasa cukup suportif bagi pemenangan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Makanya itu, makanya itu. Jadi bayang-bayang itu, masyarakat itu menilai gitu loh. Bahkan ada punya gambar, punya apa ya, prediksi itu jangan-jangan nanti calonnya satu nih gitu. BDIP dilempit sekalian gitu loh. Oh mungkin kan enggak itu kira-kira? Iya, cuman saya malah berharapnya jangan sampai demikian. Ya itulah. Karena bagaimanapun iya, kalau kemudian dalam tanda kutip BDIPW melempar henduk ya, saya kira tradisi dan proses pengkaderan, proses pematangan elit di internal BDIPW menjadi most pro ya. Ini ya, saya kira jangan-jangan sampai lah setingkat Pilgub Jawa Tengahnya ada satu plaston ya. Karena bagaimanapun tentu siapapun nanti yang akan dikeluarkan oleh BDI, pasti melalui proses pematangan internal yang luar biasa. Dan itu harus dipandang, saya kira tidak semua partai punya sistem seperti itu. Kalau boleh memilih BDIP, kira-kira kalau harus bertarung ya, misalnya nanti rasa Pilpres itu, kira-kira milih Hendi atau Bambang Wajol seharusnya. Nah itu hanya Bumega dan Bumega. Cuman begini ya, kalau melihat dan mendengarkan ya perjalanan selama ini memang nampaknya Pak Bambang Wodeanto tidak begitu, kurang begitu apa ya, kurang begitu srek atau kurang begitu merasa lebih baik di internal, mengurusi partai dan legislatif lah, begitu daripada di eksekutif begitu. Nah, sementara siapa yang sama juga Mas Hendi punya pengalaman yang bagus. Hasil suruhnya bagus ya. Jadi, meskipun sendiri memang harus bertarung ya. Jangan sampai tidak. Oke, Mas terakhir mungkin ya untuk Pilgub Jawa Tengah. Kira-kira kalau disimulasi kira-kira seharusnya idealnya berapa pasang nanti Pilgub ini? Berapa pasang jago ya? Ya, kalau saya melihat dua pasangan calon, satu memang kemudian bisa jadi menjadi representasi dari proses perjalanan ini berpes, sehingga ada kemungkinan juga dalam tanda kutip ya replikasi programnya sama. Di saat yang sama juga mungkin dari pedi perjuangan yang bisa jadi memberikan tawaran-tawaran baru begitu. Meskipun kita juga harus melihat dalam kacamata peningkatan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah nanti akan menjadi menarik. Kalau misalnya ketua di BD-nya kan BD Perjuangan nih. Misalnya nanti gubernurnya baru, sama ini masih. Tapi kalau gubernurnya lain, nah ini yang kemudian bisa jadi Jawa Tengah itu akan bisa relatif lebih progresif dalam pembangunan. Karena bagaimanapun kita masih ketinggalan dengan Jawa Timur, dari Jawa Barat. Kalau kita melihat jalan dari Jawa Barat atau sebaliknya dari Rembang ke Surabaya, itu jaringan gas saja misalnya. Industri itu sudah luar biasa. Maka banyak lulusan Jawa Tengah yang pasti nyari pekerjaannya Jawa Timur, Jawa Barat. Ini yang kemudian Jawa Tengah butuh akselerasi. Betul. Makanya itu, butuh tidak sekedar politik, tetapi sebetulnya sejatinya rakyat Jawa Tengah butuh pemimpin yang benar-benar bisa menjahterakan masyarakat Jawa Tengah. Bisa membangun, bisa menjahterakan. Itu sebenarnya yang paling penting, intinya sebetulnya. Betul, bahasanya politik itu bagaimana demokrasi bekerja. Iya, iya, iya. Demokrasi itu tidak hanya sekedar memilih selesai, tapi setelah itu apa dan siapa dan apa yang bisa dihasilkan dari proses itu. Seberusaha harapan dengan masyarakat. Jangan sampai juga Jawa Tengah ini jadi guyonan. Orang hamil itu kalau daerah Jawa Timur lewat Jawa Tengah ini lahirnya di sini, karena jalannya bergelubang. Jalannya bergelubang. Belum kemiskinan ya. Belum kemiskinan. Kemudian juga kalau kita melihat data-data yang namanya kalau mudik itu, paling banyak jumlahnya itu mudik ke Jawa Tengah. Berarti banyak orang Jawa Tengah yang merantau keluar. Artinya di sini laman kerja mungkin kurang ya. Ya itulah, makanya kita juga berharap nanti mas ya. Bagaimana calon itu, siapapun itu bisa mulai coba kita meningkatkan kadar atau kualitas demokrasi kita dengan politik programatik. Artinya tidak sekedar memobilisasi, tapi bagaimana memberikan tawaran program yang nyata, yang real. Karena itulah kemudian kita bisa menagih mas. Kita bisa menagih. Kalau misalnya ya hari ini kita bisa menagih makan siang atau makan bergisi gratis, ya itu politik programatik. Dan itu di negara-negara yang sudah sustainable juga sudah wajar. Nah siapa nanti, kita harapannya begitulah. Gubernur terpilih itu apa sih yang program yang bisa diberikan yang real kepada masyarakat. Yang bisa kita tagih, yang nyata, yang dibutuhkan ya.